Hai hidupmu adalah bahagiam dari banyaknya ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini kamu salah satunya yang berhak untuk bahagia Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupanmu untuk terus ada dalam kesusahan namun tujuan Tuhan menghadirkanmu ke dunia ini supaya kamu merasakan betapa bahagiannya kamu dijadikan sebagai objek kasihnya Tuhan artinya bahwa hidupmu adalah kebahagiaan yang harus dinikmati oleh diri kamu sendiri dan juga setiap orang yang ada di sekitarmu lihatlah betapa Tuhan merancangkan hal-hal baik dalam kehidupanmu betapa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan betapa Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu karena itu kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia namun saat hidupmu sedang ada dalam puncak kesuksesan saat kamu sudah bisa berdiri di atas kedua kaki kamu sendiri dan saat kamu sudah mampu mengaplikasikan kasihnya Tuhan itu ternyata ada saja orang di sekitar kamu yang tidak suka dengan apa yang kamu lakukan mereka tidak ingin melihatmu lebih di atas dari mereka mereka tidak ingin melihatmu lebih sukses daripada mereka bahkan mereka melakukan banyak cara untuk menjatuhkanmu mereka akan terus menghasut orang-orang di sekitar kamu orang-orang baik orang-orang yang peduli sehingga pada nantinya mereka akan meninggalkanmu itulah mereka yang tidak suka dengan dirimu tapi satu kalimat untukmu jangan hiraukan mereka dan teruslah melangkah percayakah kamu bahwa manusia bisa saja merekerekakan hal-hal jahat terhadapmu namun Tuhan lebih dulu merekerekakan hal-hal baik terhadapmu seratus cara manusia untuk menjatuhkanmu seribu cara bagi Tuhan untuk mengangkatmu kembali tak perlu takut untuk melangkah tak perlu hiraukan mereka yang tidak menyukainmu tanamkan dalam diri kamu dan percaya selamanya Tuhan akan memihak kepadamu percaya kebaikan Tuhan percaya perlindungan Tuhan percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati